Intro Assalamualaikum Wr Wb Tunggu lagi bersama saya Rania dalam jalan satu ini Sekilas IT Oke teman-teman Kali ini saya akan merakit lagi sebuah komputer Dengan budget sekitar 5 atau 6 jutaan lah Nah kebetulan disini saya ada AMD Ryzen 5 Revenridge Yang 2400G Si Revenridge ini memang Kalau misalkan pakai dual channel Itu performanya maksimal Tapi kalau misalkan dengan satu channel Kurang bagus banget Tapi saya penasaran Kalau misalkan satu channel Nanti hasilnya kayak gimana Itu yang pertama Terus yang kedua Si Revenridge ini Kalau misalkan teman-teman beli Atau rakit sendiri Wajib banget harus dioper clock Kenapa wajib atau harus dioper clock Karena si AMD nya Dari sananya nih Ngejual paket sekian Dengan budget sekian tuh Performa maksimalnya ya harus dioper clock Jadi istilahnya kalau misalkan Terdioper clock tuh jadi Mubajir lah istilah nama kayak gitunya Dan si Revenridge Nah khususnya Di MSI B350 ini Bios tuh sangat berpengaruh banget Ke performa game saat kita main Sebelum diupdate Game-game kadang suka ada error Atau kadang ada artepak gitu sedikit Performanya jelek banget Tapi setelah diupdate biosnya Alhamdulillah semuanya lancar banget Performanya jauh meningkat Jadi pastikan dulu temen-temen Harus update biosnya Itu yang kedua Yang ketiga Kabar baiknya Harga Revenridge Harganya sekarang udah turun Wih Semantar Temen-temen bisa cek Saya udah cek di enter komputer Ternyata yang tadinya ini harganya Sekitar Rp 2.459.000 Sekarang jadi Rp 2.200.000 Kalau nggak salah ya Sekarang tanggal 27 April 2018 Terus si motherboardnya Maksudnya si chipset B350 MSI ini Juga harganya turun lagi Manta Kenapa bisa turun? Karena mungkin Dengan kehadirannya si Origin Pinnacle RID Yang generasi kedua itu ya Terus Oke Nah ini Untuk temen-temen Yang pengen buka warnet Atau pengen upgrade warnet Ataupun pengen punya PC gaming Untuk main game-game zaman now Supaya nggak lag atau lancar banget Terutama speknya AMD Harga baru semua Harga baru semua ya ini Ini sekitar Rp 5.000.000.000 Nah disini Jadi kan saya udah siapkan Dual channel RAM RAM-nya Terus si Prosesor 5 Ryzen 2400G Terus Motherboard Ini dari MSI B350 Gaming Gaming Pro Terus Ada lagi Dari AB350 Gaming K4 Dari Astrofacality Nah ini Jadi Jadi saya ada dua Saya penasaran Performanya Kayak gimana Kalau misalkan beda Motherboard Harganya juga beda Tapi Setelah saya cek Dan setelah dirasakan sendiri Motherboard tuh Agak sedikit Nggak pengaruh lah Kalau misalkan Untuk performa gaming Tapi kalau misalkan Untuk RAM Prosesor PGA Car Itu sangat Berpengaruh banyak Terhadap performa gaming Gitu Yaudah deh Nggak usah banyak Kasabasi lagi Saya akan tes Di beberapa Skenario game Dan Bonus Adobe Grammar Pro Saya akan coba Rendering dan editing Menggunakan Si Ryzen 52400G ini Oke Langsung saja Kita tes Bagaimana performanya Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton